Real Madrid untuk kali kedua secara beruntung menjadi juara piala dunia antar klub setelah menang 1-0 atas Grameo di Stadion Sheikh Zayed Sports Club, Minggu, 17 Desember 2017, Dini Hariwit. Gol tunggal di cetak Cristiano Ronaldo. Real Madrid juga juara piala dunia klub pada 2016. Pada tahun lalu, Real Madrid kalahkan Kasima Antlers 4-2 pada laga yang berlangsung di Jepang. Sejak dihelat dengan format piala dunia, turnamen ini memang selalu dikuasai klub-klub pasal Eropa. Total, klub-klub pasal Eropa atau UEFA sudah memenangkan trofi ini sebanyak 10 kali. Sedangkan terbanyak kedua diraih klub-klub pasal Conmebol atau Amerikalan dengan 4 trofi. Ada beberapa fakta menarik yang pantas disimak setelah keberhasilan Real Madrid kuasai piala dunia lagi Cristiano Ronaldo mencetak gol tunggal kemenangan Real Madrid atas Grameo pada laga final piala dunia antar klub 2017 di Stadion Sheikh Zayed Sports Club, Abu Dhabi Sabtu 16 Desember 2017 waktu setempat 1. Real Madrid menjadi klub pertama yang sukses menjadi juara piala dunia klub secara beruntun sejak format berganti. Pada era piala interkontinen Natal, Sao Paulo dibawah pelatih Tlesantana yang bisa samai prestasi ini pada 1992 dan 1993-2. Karim Benzema menjadi pemain yang paling banyak melepas tembakan ke arah gawang tapi tak mencetak satu gol pun di piala dunia klub 2017-3. Cristiano Ronaldo menjadi pemain pertama yang sukses cetak gol di final piala dunia klub secara beruntun. Tahun lalu dia mencetak hat-trick saat menghadapi Kasima Antlers di final 4. Real Madrid sudah memenangkan 5 trofi juara, La Liga, Liga Champions, Piala Super Spanyol, Piala Super Eropa dan Piala Dunia Cup, dalam satu tahun untuk pertama kalinya 5. Real Madrid samai jumlah trofi piala dunia klub yang diraih Barcelona, 3. Barcelona berkesempatan rebut 4 trofi tapi sempat kalah di Piala Dunia Klub 2006 lalu. Terima kasih telah menonton!